Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat memulai pekan yang baru Selamat berhari Senin Jangan lupa teman-teman, Rabu dini hari, masih besok sih Akan ada pertandingan lag pertama Liga Champion ya Kita akan menghadapi Atletico Madrid Nah, untuk pemanasan, seperti biasa Gue akan ngobrol-ngobrol dengan fans rival ya Gue akan ngobrol dengan Atletico Madrid Indonesia Gue gak sabar nih, pengen tanya-tanya tentang kekuatan dan kelemahan Atletico Madrid Yuk, langsung aja kita ngobrol dengan Atletico Madrid Indonesia Selamat malam, Ngas Abel Terima kasih banyak atas waktunya Ya, selamat malam, Mas Aga Mas, Rabu dini hari ada Inter lawan Atletico Madrid Dan gue nyari-nyari tahu komunitas Atletico Madrid di Indonesia Ada gak ya? Gue coba cari-cari di Twitter, di Instagram Di Twitter, gue kesulitan menghubungi dan akhirnya yang kedapatan Atletico Madrid Indonesia dari Instagram Emang coba main Instagram atau ada Twitternya gak sih, Mas? Ya, untuk saat ini memang fokus kami tuh masih di Instagram ya, Mas Karena memang Pertama yang kita pilih Instagram Karena memang untuk menjaring Menjaring komunitas lebih banyak di Instagram pertama Meskipun demikian, sebenarnya Forum kami tuh awalnya bukan dari Instagram Oh ya? Kami di Facebook Itu udah lama banget, tapi Kurang lebih di tahun 2010-an Cuman memang jumlah Jumlah orang kan gak banyak Memang kalau kita bicara tentang fans Atletico Madrid Indonesia itu sendiri Mulai banyaknya itu di tahun 2014, Mas Oh gitu, ketika mulai final-final itu Ya, ketika menang juara La Liga dan lain-lain itu Udah mulailah kalau kata Justin tuh Kardus-kardus udah pada masuk Nah baru, tapi kalau seandainya bicara tentang komunitas itu sendiri bergerak Dan kita juga sudah berusaha maaf Legalitasnya itu Ya, itu mulai dari tahun 2019 Oke Tapi ini fans Atletico Madrid itu Anak-anak baru di era sekarang Atau udah dari penggemar Atletico dari zaman dulu nih yang sekarang ada nih? Oke Jadi ya kita Kita bisa udah sempat bilang sih Kebetulan kalau gue sendiri kan gue agak lama ya Setelah maaf di proyek kurang lebih di tahun 2006-an 2004-2005 lah Oke, saat itu siapa sih 2004-2006? Ya, pertama tuh gue cintanya sama Torres pasti Oke, itu eranya Torres ya? Itu eranya Torres Terus mulai ke Agwiru dan blablabla itu Tapi ke belakang Oke Tapi kalau bicara tentang komposisi komunitas Memang kita bisa akui bahwa saatnya Anak-anak Atletico itu ya Anak-anak yang rata-rata itu ya di 18 tahun lah 18-25 tahun Lu 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 rencananya pengen kayak tetangga kita yang sudah punya dijarin organisasi yang lebih baik dari kami ini juga sudah kudus saat-ara sana memang berdasarkan data tadi yang susah dengan pertanyaan mas itu umur-umur 18-25 karena sejujurnya gue juga pengen juga viewers youtube gue ada audiens di usia segitu karena gak ada ini karena faktor Liga Italia yang isinya tua-tua jadi tua-tua banget gue juga ngerasa kayaknya Atletico Madrid orang suka dari jaman Vieri dari jaman dulu pikir gue gitu ya ya itu Vieri udah lama banget sih masih itu tahun 99 ya gue pikir pengen Atletico Madrid yang saat ini ada di Indonesia pun tumbuh dan berkembangnya sejak era itu ternyata faktor Atletico juara kemudian back to back final itu juga sangat pengaruh menjaring penggemar-pengemar baru ya ya memang memang kalau bicara tentang jumlah fans itu melunjak ketika 2014 ya mas apalagi sebenarnya sebenarnya sudah mulai ada ada digit-digit saya bilang digit-digit itu di 2012 ketika saat itu ngalahin Real Madrid 21 ya kalau gak salah di Copa del Rey dan itu apa ya kita tahulah Atletico sama Real Madrid kualitasnya sampai sejauh mana dan saat itu kan Real Madridnya saat itu masih prime ya saat itu masih bagus banget nah itu mulai itu mulai itu dari grup Facebook terus mulai masuk ke Telegram terus mulai WhatsApp booming kan nih kalau gak salah kalau WhatsApp itu kan baru booming 2014 kan terus mulai kita bicara apa bikin grup-grup WhatsApp dan lain-lain itu memang ya memang itu prosesnya dan klimaks apa titik baliknya itu ada di 2014 berarti ini pengaruh di Gusimio ini gila juga ya efeknya dimana-mana ya oke mas untuk kegiatannya sejauh ini apa mas futsal, no bar ada kegiatan rutin offline kopi daratnya oke jadi sebenarnya kalau bicara tentang acara tuh kita sudah komitmen ya mas untuk saat ini memang kita paling sering futsal berminat soccer atau kita ada undangan-undangan menghadiri undangan dengan kemarin kita beberapa kali dan termasuk termasuk kita pernah mengundang inter juga oke kita pernah diundang inter dan pernah mengundang inter juga itu tahun-tahun dua sebelum covid kalau gak salah ya sempat kita parkum di dua covid itu kita tahu lah kondisinya dan memang memang kalau bicara tentang jumlah jumlah orang yang suka letiko itu kan gak banyak juga ya mas ya miss banget perlu reorganisasi memang kemarin sudah komitmen di tahun 2023 sebenarnya ketuanya bukan saya saya ditunjuk tadi sebagai jubil dan namanya kita sebut aja mas Fauzan itu sudah kita kita coba bikin seperti ini lah kita sebagai legalnya secara legal beliau itu ketua walaupun sebenarnya ketua regional ya mas regional Jabodetabek tapi secara gak langsung juga mewakili Indonesia karena memang di beberapa daerah ini tidak hanya yang baru aktif itu baru di Jabodetabek sisanya itu ya baru-baru merintis sebenarnya Bandung udah jalan tapi mungkin tidak semasif kami Jabodetabek terus Jogja juga udah jalan tapi semasif kami nah gitu untuk agenda-agenda ya tadi seperti Nobar terus juga ada apa-apa namanya kemarin kita juga di undang untuk apa namanya ada namanya Trofeo Laliga itu oke memang seringnya sih seringnya kita berkoordinasi apa bertemannya dengan Madrid-Madrid dan Barcelona Ido Barker oke oke mas sekarang kita masuk ke pertandingan sih gue pengen tahu dulu Atletico Madrid musim ini seberapa membahayakan sih seberapa berbeda kok si Simeone bisa mengubah Atletico yang konon mainnya cuma teroris bol bertahan serangan balik sekarang penyerangnya dua-duanya masuk top 3 skor enggak top 3 ya pokoknya top 5 masih ada lah ya Griezmann sama Morata bahkan di Liga Champion Morata juga paling atas ya untuk cetak gol di Liga Champion sebetulnya apa sih yang bikin Gigu Simeone yang konon udah berakhir musim lalu era Simeone sudah berakhir sekarang palah menyulap berbeda banget nih permainan Atletico coba mas tolong jelaskan mas oke sebenarnya gini kalau ini pendapat saya pribadi ya mungkin enggak enggak tahu pendapat orang lain memang kalau menurut saya itu pola permainan yang konvensional itu dari dulunya Simeone yang serba bertahan bahkan pernah sampai 10 orang itu bertahan itu perlu diavaluasi lagi karena kan memang sekarang kan bola itu sudah berkembang apalagi ada banyak strategi-strategi yang yang kuncinya adalah position ball kalau saya bilang karena kuncinya position ball mau apa itu jikin press piki takas semuanya semuanya bergerak ke arah sana semua position ball meskipun yang sedikit-sedikit manis gitu kalau Simeone ini pragmatis sebenarnya saya sebenarnya agak-agak khawatir awal-awalnya kemarin dibilang sudah eranya sudah berakhir itu Simeone itu sebenarnya saat itu sedang melakukan proses switching dari dua bermain pertahan ultra defensive sekarang mencoba bermain melembar coba bermain lebih agresif terus pemanfaatkan pemain-pemain yang dibelinya itu kan cepat-cepat semua kan sebenarnya ada Griezmann salah satu juga dibalikin semua dibalikin dari Barka kemarin ada Joe Felix sebenarnya dulu walaupun sekarang sempat ribut karena memang ada ego sendiri lah dari Joe Felix dan Simeone ada masalah dengan Simeone terus juga mulai berani masang tiga back dengan dua wingback yang dua wingback itu sebenarnya bukan wingback pemain yang dipaksa menjadi wingback seperti Lorente seperti Carrasco pernah walaupun Carrasco sudah pindah sekarang itu kayak Molina terus sama apa apa lagi namanya siapa itu Rinaldo Rinaldo itu sudah mulai dimainkan ke sana juga ada ya sedikit sedikit apa namanya bermain nyoba-nyoba gitu kayak dari musim lalu berarti musim lalu itu katiknya jadi musim lalu Atletico Alga Anjlo karena memang Diego Simeone menganggap bahwa itu percobaan untuk di musim ini oh ya itu tapi memang dasarnya Simeone tetap yang saya mungkin sorotnya adalah yang saya sesali kenapa setiap pembelian transfernya itu tidak mengarah ke center kalau kita tahu sekarang Simeone kalau di Atletico sendiri kita sebutnya si Raja Blunder utamanya Atletico kan Simeone padahal Simeone salahnya adalah Simeone adalah anak sayangan golden golden boy kenapa setelah ada Godin gitu sekarang Simeone ya Godin era-era dulu kan Godin kita tahu kalau saya lihat sebenarnya harusnya diperkuat di belakang karena memang Simeone itu dasarnya adalah defense bermain dari belakang ke depan kalau defensinya rapuh kita gak bisa tahu data ini juga bisa kita lihat dari oblak sendiri mas oblak yang biasanya megang pemain terbaik lupa namanya ada namanya penghargaan pemain kelinsi terbanyak dan oblak saat itu ternyata untuk beberapa tahun terakhir ini udah kalah sama korpois salah satunya itu salah satu penurunan faktor karena bukan oblak yang salah tapi mekanis pemberitahannya kalau menurut kami menurut kami karena saya bilang kami karena beberapa diskursi salah satu utamanya adalah faktor back belakang yang tengahnya apalagi sekarang kan kontruksinya tidak dengan axle width sole yang dipaksa dari DMF tarik ke center back itu sebenarnya agak berbahaya juga ditambah lagi dua orang yang di tengah yang mendabling TS1 yang sering blunder dan gimanes yang sering sidera yang kita gak tahu itu itu yang kita sesali nah kemarin coba beli pemain tengah lagi Gabriel Paulista tapi secara umur sudah tua juga jadi memang menurut saya kalau secara permainan memang kita sudah mulai balik tapi kalau konsistensi di tahun ini masih belum konsisten terbukti kan masih posisi 4 bahkan kalah sama Girona iya kemarin kalau kalah sama Girona masih oke Girona emang gila tapi gue agak bingung kalah sama Sevilla tapi kemarin bantai Pak Mas itu kan juga second base defense La Liga kan maksudnya bisa bantai 5 gol dengan Griezmann juga dicadangin ada apa sih sebetulnya Atletico memang inkonsistensi ya di musim ini ya gitu karena perubahan itu mas dulu kan para pragmatis sebenarnya 4-4-2 4-4-2 4-4-2 sekarang kan mulai gunain 5 pemain belakang di tambah di tengah itu ada 3-5-3 berapa sih 2-1 ya kalau rumusnya itu mungkin begitu terus ya jadi itu menurut saya Simone berani tapi secara komposisi permainannya kurang komposisi pemain komposisi pemainnya harus perlu didukung khususnya pemain belakang yang suka suka bermasalah di mulut-mulut akhir berarti dibalik ketajaman lini depan Atletico sekarang justru meninggalkan lubang yang tidak biasanya ada dalam permainannya Diego Simeone ya sebenarnya dua poin yang pertama yang pertama itu pemain belakangnya pemain belakangnya kita lihat beberapa Atletico era Godin itu walaupun dibilang parkir bus segala macem tapi memang defensinya itu kuat salah satu tim yang bahkan kebobolannya itu bisa di bawah 20 itu kan salah satu pencapaian Atletico saat itu nah konektivitasnya juga bagus disana dulu generalnya ada Gabi dulu kan ada Tiago dan segala macem nah itu yang bagus nah sekarang kita belum punya itu ada dua poin itu mas pertama desens yang baik dan jembatan dari belakang ke depan ya ya sekarang kan kita depol bukannya bagus depol sebagai ini depol jembatannya bagus mas tapi kan dukungan teman-teman itu koke sudah agak menurun itu koke menurun ya kalau kita bicara secara apa namanya jam lang koke itu menurun juga kan sekarang makanya subonnya up barios ya barios kemaing muda terus juga kemarin kita kemaing mudanya belgia serumen kan di seluruh dan juga kan artinya kan Simone sudah pahami itu bahwa di tengah itu masih belum konsisten karena gimana pun kalau bicara alurnya Simone agak jauh-jauh dari samping ke tengah tengah ke samping depan pasti set up ke depan ke tengah oke seberapa oke mas sorry seberapa berpengaruh kehilangan Morata mas apakah nanti siapa partner di semen depay atau korea kalau dilihat dari ini sih sepertinya kayaknya kalau dilihat 90 menit gak sih depay itu mungkin permainannya seperti kemarin pertandingan keakhir itu kan Lorente yang dijadikan ujung tombak Lorente itu penyerang ya mas bagus kemarin ini kan dua gol ya tapi pada dasarnya dia bukan penyerang itu yang dipaksain Lorente itu kan sebetulnya posisi utamanya kan dulu ya dulu jamannya dia masih di Real Madrid itu kan defensive new fielder kalau Morata itu kemarin kenapa sih di tengah musim dilepas tapi ternyata gue pikir karena gak cocok dengan skemanya di Ego Simeone tapi kok di musim ini palah bagus banget gitu apa sih kemarin tuh dilepasnya jadi Morata tuh sebelum kemarin tuh kan pas dilepas itu ada Suarez oh masih ada Suarez ada Suarez itu sepertinya sepertinya ada apa ya bukan ada inilah kita paham lah pasti pemain bintang mau pindah dan apalagi mengkhianatik terlamanya itu pasti ada sedikit klausal yang mungkin di belakangnya seperti salah satu yang mungkin menit bermain karena Morata itu di ini padahal tahun musim sebelumnya Morata itu kan top score nyata Tiko ya musim sebelumnya musim lalu ketika Suarez hadir gak mungkin juga kegemukan sekuatnya di depan tambah lagi ada Jokowi di Champions kemarin langsung dilepas di tengah musim ya oke kita dilepas tapi alhamdulillah ini kan juara oke oke mas tadi berarti seberapa pengaruh kehilangan Morata mas belum dijawab pengaruh banget gak sih atau komen lain kalau saya sih melihatnya biasa aja sih mas soalnya kan bagaimanapun goal geternya itu belum ada sebelumnya Morata Depay kalau kita bicara tentang stretcher itu masih dua stretcher itu masih belum konsisten meskipun sekarang tadi mas sudah memberikan data bahwa mereka itu ada di jajaran top score tapi selama ini Simone itu gak pernah mengandalkan gak bergantung ke satu pemain ya ya kalau kalau bisa tercang lawan kan inter kan kita tahu Lautoro Matinis sudah bisa tergantikan nah prosok Morata itu tidak seperti Lautoro Matinis oke oke good point pemain kunci berarti siapa mas pemain yang paling menentukan yang paling harus dimatikan oleh inter dari Atletico siapa mas ya pasti lah kalau kita bicara tentang pemain yang paling dimatikan ya bisa tapi kalau saya lihat kalau bermain dengan pola yang seperti kemarin juga harus memperhatikan Lorente Lorente kan kita bicara tentang lawannya Liga Italia untuk Liga Italia kan salah satu apa ya ciri khas itu adalah bermain karena pelambatnya meskipun inter saat ini gak seperti itu Simone Inzaghi kan sudah mulai bermain ala-ala ya kalau bisa tidur waktu muda walaupun masih ada rasa-rasa Italia pasti Lorente itu yang punya kesempatan itu akan dimanfaatkan untuk untuk melakukan serangan dan Griezmann ya itu mau gimana pun Griezmann sudah menjadi sudah menjadi anak kesempatan juga pasti diandalkan juga pasti oke tetapi biasanya kalau atlet iku kebobolannya dalam skema-skema apa ada kecenderungan lemah dalam gameplay tertentu gak entah corner entah serangan balik atau ya merata aja gitu gak bisa ditebak tergantung lagi apes aja atau gimana sebenarnya kalau kalau saya lihat dari beberapa pertandingan terakhir kalau kita ngomongin statistik kelima game terakhir bakal dua kali Bilbao sama Setia terakhir kalau saya lihat dari game game mereka itu ya itu karena kanan-kanannya itu semua offline jadi ketika ada lawan yang melakukan counter nah itu yang kurang bagus kalau kalau yang dari set play itu kayaknya gak terlalu banyak tapi kalau yang udah counter kebelakang itu agak-agak kebelakang semua itu suka kebobolan apalagi udah bicara tentang bermain di kotak di kotak yang padahal dulu tuh Atletico rapet banget sekarang orang orang udah masuk udah penetrasi ringernya ataupun spreadernya udah masuk ke situ bisa dipastikan 70% go oke oke mas yang terakhir prediksi menurut lo Atletico akan main bertahankah di kandang inter atau menyerang kemudian skor berapa-berapa di lag pertama ini oke kalau untuk skor di lag pertama kalau lag pertama itu sorry gue gak update sih kandang inter dulu kandang inter ya pastilah pasti simonnya bakalan main aman lah ya kalau kita bicara kalau liga italian dulu kayak lawan juventus ya main aman main bertahan tapi saya sih berharapnya paling seri lah mas untuk di inter ya apalagi sekarang inter lagi gacor juga kan di ya mungkin 0-0 atau 1-1 tapi jangan terlalu tapi kan sekarang gue udah gak ada agregat gak paling oke seri lah gak tau berapa tapi entah bila keduanya ya harus menang tapi saya gak yakin untuk menang banyak gitu satu atau dua gol dua tiko cukup kuat kan di kandang musim ini ya ya di kandang memang cukup kuat mas tapi memang pemainnya perlu di evaluasi karena memang kalau bicara konsisten atletico kurang konsisten untuk beberapa pertandingan khususnya oke baik kalau begitu mas Abel terima kasih banyak atas waktunya salam untuk teman-teman atletico Madrid Indonesia aku mentah izin ini gue upload di youtube gue ya thank you bro waduh terima kasih banyak untuk atletico Madrid Indonesia atas waktu dan kesempatannya emang paling seru ngobrol dengan fans rival ya kita jadi tau seluk beluk tentang kekuatan dan kelemahan tim lawan untuk teman-teman setuju gak dengan obrolan-obrolan tadi silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya bye-bye thank you ya rewetan-cerewetan jangking kita ya rewetan apa aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati